Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tiada Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya Duanya saja tidak ada Apalagi tiga Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga Ya pendetanya tidak boleh tidur di dalam gereja Sahabat Tidak boleh istirahat di gereja Diusir pendeta itu sahabat Dan akhirnya dimana dia tidur Di dalam masjid diterima oleh orang-orang Islam Subhanallah Nah ini judul video kita adalah Tentang ajaran kasih yang membawa korban Atau korban ajaran kasih sahabat Karena selama ini kita tahu bahwa Para Oten Ongok Raya Kukang ini Selalu menyampaikan kepada kita Inilah kelebihan Kristen Yang tidak dimiliki oleh ajaran lain Yaitu ajaran kasih Kasihilah musuhmu Apabila ditampar pipi kananmu Berikan pula pipi kirimu Dan memang itu adalah ajaran utama mereka Mereka mengakui inilah ajaran utama Di dalam agama kami Tidak ada ceritanya orang Kristen Membenci musuh Tidak ada satupun ayat Di dalam Bible mereka itu Yang menyuruh membenci musuh Di ayat mana ada kalimat Atau ada ayat yang menganjurkan kita Membenci musuh Saudara Saya membaca Alkitab ini Sudah berulang-ulang Tapi saya tidak menemukan Ada satu ayat di dalam perjanjian lama Bagian manapun Hukum Taurat bagian manapun Yang memerintahkan kita Untuk membenci musuh Tidak ada Bahkan saudara Sebenarnya di dalam perjanjian lama pun Itu mengajarkan kita Mengasihi musuh-musuh kita Untuk mengklaim ajaran mereka ini Ajaran yang paling sempurna Ajaran yang tiada cacatnya Ajaran nomor satu di dunia ini Ya mereka mengatakan Hal-hal yang seperti itu tadi Saya teringat perkataan Kodonditan ya Ini mungkin adalah Ajaran yang paling baik Kalau yang seperti itu Hanya saja tidak masuk akal Tidak bisa diterima oleh Rasional kita Bagaimana caranya Menerapkan ayat itu Kasihilah musuhmu Apabila ditampar pipi kananmu Berikan pula pipi kirimu Saya membayangkan Misalnya ini ya Sahabat ya Istrinya si pendeta ini Diperkosa oleh musuhnya Untuk mengemalkan ayat tadi Ketika istrinya diperkosa Maka anaknya pun diberikan Untuk diperkosa juga Akan ongok Nama itu sahabat Atau ketika ada orang Yang masuk ke dalam rumahnya Merampok Yang diambil itu Hanya TV-nya saja Maka implementasi ayat tadi itu adalah Apabila diambil TV-mu Berikan pula kulkasmu Kan begitu Maka saya yakin Tidak akan ada orang Yang mampu menjalankan ini Jangankan musuhnya ya sahabat Orang yang seiman dengan dia saja Bahkan pendetanya sendiri Itu malah tidak dikasihinya Ini pengakuan dari pendeta sendiri sahabat Ya terjadi Pengalaman pribadi Pada seorang pendeta Yang ada di Afrika sana Ini kesaksiannya I have shared with you here A terrible thing I hate sharing it I was sent by the aggbishop somewhere And I got stranded on the way I went to a church To go and tell them That they should I want to spend the night there I heard the pastor and the wife Arguing inside I told them I said look I will not sleep in your house I want to sleep in the church Sir They didn't allow me I left that place And walked to a mosque Pengakuannya ini adalah Pengalaman terburuk Sepanjang hidupnya Bahwa ketika dia diutus Dari gerejanya Untuk pergi ke suatu tempat Dan ketika dia ingin Menginap di gereja itu Tidur di gereja itu Tidak diizinkan sahabat Tidak ingin dia menceritakan ini Sebetulnya karena aib kan Aib bertentangan dengan Ajaran yang ada Dalam kitabnya tadi Dalam Bible-nya tadi Atau dalam doktrinnya tadi Saya yakin ketika dia diusir Tidak diizinkan tidur di gereja itu Dalam benaknya Dalam kepalanya itu Pasti bertanya-tanya Bagaimana mungkin Kita akan mengasihi musuh Sementara saudara seimannya sendiri Tidak dikasihinya Ya tapi sahabat ya Kata pendeta Gilbert Umuindong Memang tidak ada ajaran Yesus Perintah Yesus untuk Mengasihi sesama seiman Itu kata si Gilbert sahabat Dengarkan ini Yesus tidak bilang Kasihlah sesamamu seiman Seperti dirimu sendiri Itu yang saya bangga Dengan Yesus Ya itu pengakuan dari Pendeta Gilbert Umuindong ya Dia yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Kasihilah sesama seimanmu Artinya sesama oten Itu boleh saling sepak Karena seiman kan Boleh saling sepak Karena yang dikasihi Itu adalah musuh Saudaranya Sepak terjang saja Maka pak pendeta Yang dari Afrika tadi Tidak bisa marah pula Berarti Karena memang Ajarannya itu Tidak boleh Mengasihi seiman Ya ini mungkin Si Gilbert Umuindong ini Mau Mengarahkannya lagi Ke dalam Islam ya Karena memang Dalam Islam itu Ada dalil Orang Islam itu Bersaudara Sesama mu'min Sesama muslim Itu bersaudara Barang siapa yang Mengasihi saudaranya Maka dia sama Seperti mengasihi Dirinya sendiri Nah ini adalah Contoh dalil-dalil Yang berkaitan Tentang berkasih sayang Di dalam Islam Misalnya yang pertama Hadis Riwayat Al-Bukhari Nomor 328 Dalam kitab Al-Tayamum Barang siapa yang Tidak menyayangi Niscaya Ia tidak akan Disayangi Dan juga hadis Populer dari Bukhari dan Muslim Tidak beriman Salah seorang Dari kalian Sampai mencintai Saudaranya Seperti ia Mencintai dirinya Sendiri Subhanallah Mungkin hadis-hadis Dalil-dalil ini Yang mau disinggung Juga oleh Si Gilbert itu Karena Ketebatasan Pengetahuannya Tentang Ajaran Islam Dia mengira Islam ini Hanya Menyuruh Orang itu Sayang kepada Saudara seimannya Saja Tapi Tidak menyuruh Orang untuk Sayang kepada Orang yang lain Nah Dia mau membandingkan Yesus tidak pernah Memerintahkan Sayangilah yang Seiman Denganmu Tidak Katanya Tapi Sayangi Sesama Manusia Katanya Ini pengakuannya Yesus tidak bilang Kasihlah sesamamu Seiman Seperti dirimu Sendiri Itu yang saya Bangga Dengan Yesus Kasihlah Sesamamu Manusia Seolah-olah Di dalam Islam itu Tidak ada Ajaran Tidak ada Dalil Di dalam Al-Quran Atau dalam Hadis Yang Memerintahkan Untuk Mengasihi Menyayangi Sesama Manusia Padahal Rasulullah S.A.W. jauh-jauh hari Sudah menyampaikan Dalam sebuah hadis Misalnya Dalam hadis At-Tarmizi Nomor 1924 Yang Terjemahannya Sayangilah Siapa yang Ada di Muka Bumi Niscaya Kamu Akan Disayangi Oleh Siapa Saja Yang Ada Di Langit Subhanallah Ini mungkin Banyak Oten Yang Tidak Tahu Karena Memang Oten Selama Ini Tahunya Mereka Itu Mengutip Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Perang Yang Boleh Membunuh Orang Kapir Padahal Dalam Al-Quran Pun Ada Ayat Yang Menjelaskan Untuk Berbuat Adil Dan Menyayangi Orang Kapir Ini Terutama Di Dalam Surah Al-Mumtahanah Ayat 8 Ini Mengatur Hubungan Kita Dengan Pihak Kapir Allah Tidaklah Melarang Kalian Untuk Berbuat Baik Dan Berlaku Adil Terhadap Orang-orang Yang Tidak Memerangi Kalian Karena Agama Dan Tidak Pula Mengusir Kalian Dari Negeri Kalian Nah Terhadap Ayat Al-Quran Ini Ataupun Hadis-hadis Yang Tentang Mengasih Sesama Munsyah Tadi Ini Oten Kukang Orang Tapir Akan Menutup Mata Karena Yang Ajaran Kasih Itu Mereka Tapi Oke Kita Kembali Kepada Ajaran Kasih Mereka Lalu Bagaimana Dengan Kasus Pak Pindah Datang Ke Masjid Apa Yang Terjadi Di Masjid The only Thing I Said Assalamualaikum And He Looked At Me He Said Life Here He Said I Should Sit So He Told Me He Was Eating His Garagaro He Said We Finished He Said Masjid Nam Kewana Itulah Ajaran Kasih Sesungguhnya Hanya Dengan Mengucapkan Assalamualaikum Ucapan Salam Umat Islam Pak Pendeta Ini Selamat Diajak Makan Dan Bahkan Bisa Tidur Di Dalam Masjid Sahabat Subhanallah Sebetulnya Meskipun Pak Pendeta Ini Tidak Mengaku Sebagai Seorang Islam Ngaku Sebagai Seorang Islam Supaya Diterima Ngaku Saja Sebagai Seorang Pendeta Musafir Dalam Perjalanan Dan Butuh Tempat Menginap Maka Umat Islam Akan Dengan Senang Hati Mengizinkan Dia Untuk Tidur Dalam Masjid Itu Saya Yakin Karena Karena Ajaran Kasih Sudah Mengalir Mendarat Daging Dalam Diri Kita Rasulullah Dalam Hadis Tadi Sudah Sampaikan Cintailah Kasihilah Orang Lain Maka Kita Akan Dikasihi Dan Dicintai Oleh Makhluk Langit Kuar-kuar Sajalah Oten Kukang Mengatakan Kami Ini Ajaran Kasih Tapi Implementasinya Tidak Ada Bahkan Yang Melakukan Itu Adalah Umat Islam Baru Tahu Pula Saya Menemukan Terdeteksi Bahwa Makna Dari Ajaran Kasih Oten Itu Adalah Mementingkan Diri Sendiri Sahabat Tidak Memikirkan Orang Lain Ya Berarti Memang Ajaran Kasih Ini Namanya Kasih Perut Orang Lain Mati Anjing Saja Mati Anjing Saja Perut Orang Lain Yang Paling Penting Adalah Perut Saya Kenyang Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Jika Ada Salaf Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh